selamat menikmati 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 baik selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini sudah menjadi pelajaran Buat kita ya Allah saja yang menciptakan dunia Tidak mau melihat dunia Karena hinanya dunia Kotornya dunia Rendahnya dunia Tidak ada nilainya Kemudian Banyak hadis yang menyebutkan bahwa Dunia ini adalah Pokok asas Dari setiap kejahatan Keburukan Hubud dunia Cinta dunia Cuman nanti kita akan Membahas juga ya Ciri-ciri cinta dunia itu seperti apa sih Kemudian juga nanti Akibat-akibat keburukan dunia Ini kita akan membahas dulu Hakikat dunia itu seperti apa Banyak Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Tentang Kehinaan dunia Dunia La'ibun walahun Kemudian Ammal hayatud dunia Ila mataul gurur Dunia itu adalah permainan Hal-hal yang dapat melalaikan Lahu Kemudian Dunia menurut Hadis juga Banyak menyebutkan dunia itu Kajifah Seperti bangka Dan lain sebagainya Artinya semuanya adalah Perumpamaan-perumpamaan yang buruk Ini adalah tujuannya Agar mempertajam akal kita Tentang pemahaman dunia Agar kita itu tidak Cinta dengan dunia Al-Imam Hassan Basri Menyebutkan dunia itu Ibarat Ular Yang kulitnya mulus Tapi racunnya mematikan Kalau tidak percaya Coba aja Lus-lus tuh Ular ya Kan kita takut Kenapa Racunnya dapat mematikan Takut mati kita Kena ular Kan gitu Sama kita dengan dunia Juga harusnya seperti itu Pandangan kita dengan dunia Kemudian Al-Imam Ghazali Mengibatkan dunia itu Seperti halnya Barat dan timur Oh ini beda Konteks ya Ini perbandingan Antara dunia dan akhirat Banyak sekali ya Banyak sekali Hadis-hadis dan perkataan ulama Menggambarkan dunia ini Kemudian Al-Imam Ibn Jawzi Beliau menyebutkan Dalam kitab Soedul Khotir Bahwa Kenapa orang banyak Terpicu Tergoda Dengan dunia Memang karena dunia itu Jawadzibutteba'ila dunia Kasihiroh Karena Daya tarik dunia itu Beragam Kemewahan-kemewahan Keindahan yang ada Dunia ini Beragam Dan juga Berada di Dalam Diri kita Maksudnya adalah Terlihat Bisa kita lihat Kenimatan dunia Berada di sekeliling kita Bisa kita rasakan Kekayaan Jabatan Dan sebagainya Berbeda dengan Daya tarik Yang ada di akhirat Kenikmatan surga Belum bisa kita rasakan Ya Baru kita dengar saja Melalui Al-Quran Dan hadith Gak bisa kita lihat Apalagi kita rasakan Kan itu Makanya para ulama Sepakat bahwa Daya tarik dunia itu Lebih kuat Sehingga untuk orang Meninggalkan dunia itu Harus berusaha Harus ada Usaha yang lebih Ijtihad Takaluf Sehingga beliau Mengumpamakan Dunia itu Orang yang cinta dunia Itu ibarat Air yang mengalir Air yang mengalir Air mengalir itu kan Selalu mencari Darat taran yang rendah Gitu ya Jadi Untuk Mengangkat air Ke atas itu kan Butuh kekuatan Energi yang kuat Ya kan Sama orang Yang cinta dunia Berhubungan dengan dunia ini Ya harus Berusaha keras Ada Ijtihad Harus sungguh-sungguh Maka bukan Suatu yang Diherankan Jika ada orang Yang cinta dunia Memang tetapi Atnya seperti itu Setiap orang akan Mencintai Dunia Yang istimewa adalah Orang yang dapat Meninggalkan dunia Menjadikan dunia Biasa saja Hal yang remeh Nah kalau sudah cinta ini kan Repot Karena Membuat seorang Melakukan sesuatu Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Ya Yang tidak kuat Dibuat seolah-olah kuat Karena Sehingga Orang yang cinta Dengan dunia itu Akan mengupayakan Segala cara Untuk mendapatkan dunia Untuk meraihnya Walaupun sebenarnya Dia itu tidak bisa Makanya akan menabrak Segala-galanya Syariat Menabrak Untuk mendapatkan dunia Hanya untuk mendapatkan Beratus-ratus rupiah Harus rela mencuri Harus rela korupsi Dan lain sebagainya Cinta dengan dunia Dan itu tadi Seperti yang dikatakan Ibn Dawzi Berat Berat untuk meninggalkan dunia Itu Makanya Imam Ghazali Dalam kitab Minhajul Abidin Beliau Menetapkan Awa'ik Hal-hal yang Mencegah Seorang hamba Untuk menuju Allah Yang paling utama Itu sebab utamanya Adalah Adunia Maka ini bahaya sekali Banyak orang yang Karena cinta dunia Akhirnya rebutan waris Gak pandang saudara Gak pandang Kakak adiknya Bermusuhan Hanya gara-gara Beberapa Sepetak tanah saja Masya Allah Ya Dan orang-orang yang Tidak menoleh Kepada dunia Hanya orang-orang yang Pilihan Allah tadi Ya Allah lah yang akan Membuat kita Berpaling dari dunia Makanya kita harus Nantiasa memohon pada Allah Agar kita bisa Menghadapi Ujian ini Dunia ini kan ujian Adanya kalau ujian Ada yang berhasil Ada yang tidak Ada yang sukses Ada yang tidak sukses Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala Cuman kan Allah Memberikan Tips Solusi Agar kita Tidak Terrumus pada Cintaan pada dunia Kan gitu Allah juga memberikan Energi Kepada kita Buktinya Allah Memberikan banyak Peringatan Dengan ayat Al-Quran Tentang bahaya Orang yang Cinta dunia Allah juga Memberikan kabar Gembira tentang Kenikmatan-kenikmatan Akhirat Agar kita Berpikir disitu Bisa memilih Dengan akal kita Kita teringat Sebuah kisah Waktu itu Syedina Abu Bakar As-Siddiq Beliau bertanya Pada Rasulullah Karena saat itu Beliau tiba-tiba saja Melihat Rasulullah Bersedih Menangis Kata beliau Rasulullah Salam Menjawab Saya waktu itu Melihat Dunia Dunia menampakkan Keistimewahan Gemerlatnya Kepadaku Ya inilah dunia Rasulullah Menampakkan dirinya Padaku Dan aku berkata Pada dunia Pergilah dariku Pergilah dariku Thumma roja'at Faqolat Innak Falta Mini Lam Flit Mini Min Ba'dik Kata dunia Sesungguh Kau Wahai Rasulullah Bisa lepas Dariku Namun Tidak Akan Ada yang Bisa lepas Dariku Sepeninggalmu Ini sangat Berat Sangat Berat Hanya Para Kekasih Allah Pilihan Pilihan Allah Yang dapat Meninggalkan Dunia Cuma kita harus Berusaha Sehingga Banyak sekali Kitab-kitab Buku-buku Yang menjelaskan Tentang bagaimana Cara agar kita Bisa meninggalkan Dunia Maksudnya Meninggalkan Dunia itu Bukan berarti Kita tidak Berbisnis Untuk cari duit Tidak bekerja Bukan Nanti akan Kita Jelaskan Satu persatu Seolah Nanti setelah Berikut ini Terima kasih Penjelasannya Di sesi Pertama kali ini Dan Sahabat Kita akan Cedak terlebih dahulu Untuk mendengarkan Beberapa informasi Yang akan lewat Berikut ini Untuk kalian Tetap di Radio KU Inspirasi Spirit Hati Radio KU Inspirasi Spirit Hati Masjid Pancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cerebon Anda masih Bersama Kami Sahabatku Dalam program Sambut Mentari Dan Di sesi Kali ini Kita langsung Sianjai Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Aziz Untuk Langsung Menyampaikan Materinya Kembali Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Kembali Di Segmen Yang pertama Kita sudah Membahas Esensi Dunia Hakikat Dunia Yang sudah Jelas Sekali Cuman Ada yang Tertinggal Yaitu Allah SWT Ada Menjelaskan Tentang Fana Fana Dunia Dalam Satu Surat Yunus Ayat 24 Allah SWT Menggambarkan Dunia itu Ibaratnya Air Yang Allah Turunkan Dari Langit Kemudian Bercampur Dengan Benih-benih Yang ada Di bumi Kemudian Dari Percampuran Itu Tumbuhlah Pepohonan Pepohonan Tanaman Tanaman Bunga-bunga Kemudian Fadun Ahluha Qadirina Aleha Dan Orang yang memiliki Itu semua Yang Menanam Pepohonan Tersebut Bunga-bunga Tersebut Itu Mereka Menyangka Bahwa Diri mereka Akan Mendapatkan Hasil Yang Mereka Tanamkan Mereka Usahakan Yang Punya Padi Padinya Sudah Menguning Punya Buah-buahan Sudah Ranum Tinggal Dipetik Saja Kalian Kirinya Sudah Sudah Waktunya Untuk Dipetik Dan Dia Sudah Menyangka Mengkalkulasikan Oh Ini Tanaman Saya Saya Petik Dan Saya Mendapatkan Berkilo-kilo Buah Dan Saya Jual Mendapatkan Berapa Juta Sudah Dikalkulasikan Sudah Senang Banget Perasaannya Ternyata Apa Datanglah Perkara kami Maksudnya Allah Subhanahu Ta'ala Menghabisi Semua Pepohonan Tersebut Tanaman Tanaman Tersebut Seakan Akan Kayak Enggak Tumbuh Pepohonan Tumbuhan Hari Kemarin Inilah Gambaran Dunia Inilah Gambaran Dunia Itu Sesaat Bisa Saja Hilang Dalam Satu Malam Bisa Saja Allah Habiskan Itu Semua Inilah Gambaran Dunia Nikmatnya Bisa Hilang Kenikmatannya Bisa Hilang Sesaat Itulah Kehidupan Di Dunia Gambaran Kehidupan Dunia Kemewahan Kemewahan Yang Kita Rasakan Saat Ini Bisa Hilang Dalam Sekejap Mungkin Saja Ada Orang Yang Merintis Bisnis Dari Nol Hingga Bertahun Tahun Sukses Punya Banyak Aset Perusahaan Ternyata Saat Itu Dimana Dia Sudah Hanya Merasakan Hasilnya Saja Dicabut Nyawanya Oleh Allah Bisa Saja Makanya Dunia Itu Bisa Meninggalkan Kita Atau Kita Yang Meninggalkan Dunia Atau Mungkin Punya Banyak Perusahaan Tapi Semuanya Diluluhantahkan Oleh Allah Bangkrut Semuanya Bisa Saja Dunia Yang Punya Jabatan Pun Sama Paling Namanya Punya Jabatan Lima Tahun Atau Dua Periode Sepuluh Tahun Setelah Itu Sudah Tidak Tidak Punya Jabatan Lagi Selesai Inilah Dunia Maka Kok Kita Sampai Saat Ini Masih Umeg Terus Cari Dunia Cari Dunia Memang Tidak Dilarang Tidak Anda Punya Skill Untuk Berbisnis Berbisnis Maksud Kami Itu Adalah Jadikan Duniamu Itu Untuk Menuju Surgamu Yang Punya Kekayaannya Gunakan Kekayaannya Untuk Akhirat Karena Anda Tahu Kalau Anda Cari Dunia Maka Akan Hilang Tapi Kalau Anda Cari Akhirat Maka Kayak Anda Gunakan Untuk Akhirat Yang Akan Menghantarakan Pada Surga Seperti Itu Yang Dikatan Imam Ghazali Dunia Ini Sebagai Jembatan Untuk Kita Bisa Dekat Dengan Allah Untuk Menggapai Kebahagiaan Akhirat Yang Punya Kekayaan Bersedekah Dengan Kekayaannya Yang Punya Islam Membangun Pondok-pondok Pesantren Dukung Da'wah Para Ulama Dukung Yang Punya Ilmu Gunakan Ilmumu Untuk Mengajarkan Generasi Generasi Muda Agar Menjadi Ulama Seperti Itu Kalau Kita Tidak Gunakan Untuk Akhirat Ya Akan Hilang Mungkin Jabatan Anda Akan Berakhir Dunia Karena Sudah Masa Waktunya Berakhir Tapi Jika Jabatan Anda Untuk Allah Maka Tadkala Anda Lengsir Dari Jabatan Anda Anda Akan Mendapatkan Jabatan Baru Yaitu Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Jabatan Yang Abadi Nah Ini Gambaran Dunia Itu Hilang Saat Saja Ini Kita Perlu Renungkan Biar Kita Tahu Bisa Ada Harta Yang Kita Miliki Sekarang Bisa Hilang Saat Itu Juga Dan Dunia Itu Sumpok Penuh Dengan Masalah Penuh Dengan Kegundahan Kesedihan Ya Kita Saja Kadang Saat Ini Kenyang Mungkin Dua jam Kemudian Laper Kita Kita Juga Harus Berusaha Masalah Orang Laper Masalah Masalah Ya Dunia Ini Masalah Gampangnya Dunia Ini Adalah Masalah Penuh Dengan Masalah Orang Laper Juga Masalah Masa Iya Ada Orang Tenang Biarin Tidak Mungkin Tiga Hari Tidak Makan Mati Laper Itu Masalah Akhirnya Kita Harus Pergi Kedapur Kita Masak Masak Juga Harus Ada Bahan Bahannya Harus Ada Beras Harus Ada Lauk Pauk Yang Beli Lauk Pauk Beras Juga Harus Pakai Duit Ini Masalah Ini Dunia Kita Pernah Kehilangan Whatsapp Hilangan Whatsapp Ini Whatsapp Sudah Digunakan Bertahun Tahun Banyak Cet-cet Penting Kita Simpen Ternyata Karena Ada Virus Yang Haruskan Menghapus Whatsapp Tersebut Hapus Hilang Sudah Itu Bikin Sumpak Berjam Jam Aduh Gimana Ini Ini Baru Whatsapp Apalagi Yang Pernah Kehilangan Berjuta-juta Bermiliar Miliar Makanya Belajar Coba Tanya Sama Mereka Yang Pernah Jatuh Bangkrut Perusahaannya Kalau Tidak Toba Berarti Parah Kalau Misalkan Itu Menjadikan Dia Sadar Alhamdulillah Kan Gitu Masya Allah Ini Dunia Makanya Kata Limam Ibn Jangan Heran Kalau Kita Ini Di Dunia Ini Sering Merasa Sumpak Galau Dan Sebagainya Selama Kita Masih Ada Di Dunia Karena Itulah Dunia Hilang Sedikit Kita Merasa Sumpak Hilang Sedikit Kehilangan Seorang Kehilangan Selama Kita Masih Ada Di Dunia Tapi Kita Punya Allah Yang Akan Menentramkan Hati Kita Dan Kalau Orang Yang Cari Akherat Kehilangan Apapun Tidak Merasa Sedih Tidak Merasa Kehilangan Karena Untuk Allah Uang Yang Dikeluarkan Pun Walaupun Jumlahnya Begitu Besar Tidak Akan Merasa Kehilangan Kalau Untuk Akherat Tapi Kalau Untuk Dunia Makanya Orang Yang Kehilangan Itu Kalau Dia Ngumpulkannya Karena Allah Akherat Tenang Tenang Saja Dijadikan Sebagai Sedekah Orang Yang Ditarik Jabatannya Pun Dia Nggak Akan Bersedih Karena Jabatannya Pun Dia Gunakan Untuk Allah Kemudian Maka Cara Menjikapi Dunia Seperti Apa Cuma Kita Harus Tahu Dulu Orang Yang Sudah Ada Benih-benih Cinta Dunia Seperti Apa Jika Pertama Menganggap Dunia Sebagai Tujuan Utama Harus Tahu Perkataan Imam Ghazali Bahwa Dunia Ini Ini Adalah Alat Bukan Tujuan Maka Gunakan Dunia Ini Bagi Alat Untuk Sampai Pada Allah Tapi Kebalikan Daman Sekarang Kita Yang Diperalat Oleh Dunia Dunia Sebagai Alat Itu Seperti Apa Kekayaan Kekayaan Dari Kekayaan Allah Dekat Dengan Allah Disedekahkan Jabatan Munya Untuk Allah Untuk Akhirat Ilmumu Adalah Untuk Allah Ini Karena tujuan kita Adalah Allah Tujuan kita Adalah Akhirat Bukan untuk Mencari Kepentingan Duniawi Jabatan Untuk Anak Luarganya Untuk Mendapat Kekayaan Kekuasaan Kekayaannya Untuk Berfoya Dan sebagainya Ini berarti Sudah ada Cinta dunia Kalau sudah ada Di hati kita Dunia Jadikan sebagai Tujuan Kedua Adalah Menghalalkan Cara Menghalalkan Semua cara Untuk Mendapatkan Dunia Ini sudah Pasti Syariat Dilabrak Untuk Dapat Duit Relah Untuk Korupsi Kalau sudah Melanggar Syariat Sudah Tujuannya Sudah Tidak Benar Kemudian Kalau sudah Kikir Pelit Itu Termasuk Ada Tanda Tanda Cintaan Kita Pada Dunia Rakus Juga Tama Tama Tanda Ada Cintaan Dia Terhadap Dunia Kemudian Kufur Nekmat Termasuk Kita Sudah Punya Banyak Kenekmatan Dunia Kekayaan Dan sebagainya Jika kita Tidak Mesyukurinya Maka Ini sudah Tentu Bahwa ada Cintaan Kita Pada Dunia Jadi Kita Boleh-boleh Saja Menggunakan Sara Dunia Ini Untuk Mendapatkan Kekayaan Yang Bisa Punya Skill Untuk Bekerja Berbisnis Silahkan Bahkan Diajurkan Anda Agar Menjadi Orang Yang Paling Kali Dunia Ini Pun Anda Menjadi Orang Yang Paling Dermawan Dunia Ini Menjadilah Orang Yang Paling Alim Dunia Ini Pun Anda Menjadilah Orang Yang Mengamalkan Ilmunya Ya Itu Gak Apa-apa Cari Dunia Cuman Kita Ada Rambu-rambu Rumusnya Kita Menyikapi Dunia Adalah Pertama Dengan Zuhud Yaitu Menganggap Dunia Itu Kecil Remeh Jangan Menganggap Dunia Segalanya Awas Ya Anggap Kecil Remeh Dunia Itu Yang Kita Lihat Keindahan Keindahan Dunia Ini Anggap Kecil Remeh Saja Maka Jadikan Dunia Itu Di Tanganmu Jangan Jadikan Dunia Di Hatimu Orang Kaya Akan Mudah Bersedekah Orang Yang Punya Jabatan Mudah Untuk Menggunakan Jabatannya Agar Menghidupkan Syariat Islam Imam Ghazali Dalam Kitab Yahya Ulham Uddin Beliau Menukil Wasiat Dari Rasulullah Dari Sayyidina Isa Alayhi Salam La La Tatakhir Dunia Robban Fatatakhirkum Abidan Jangan Kalian Menjadikan Dunia Itu Sebagai Tuhan Menganggap Dunia Itulah Yang Akan Menjadikan Kita Bisa Melakukan Segala Galanya Maksudnya Gitu Tapi Jadikan Dunia Itu Adalah Tadi Fatatakhirkum Abidan Kalau Kita Jadikan Dunia Itu Seperti Hanya Tuhan Menganggap Segala Galanya Maka Dunia Akan Menjadikan Kalian Sebagai Hamba Diperbudak Oleh Dunia Diperalat Oleh Dunia Jadi Anggap Premeh Semuanya Tadi Kalau Kita Faham Perumbaman Allah Tadi Bahwa Dunia Itu Cepat Hilang Sesaat Saja Kita Tidak Mungkin Akan Melakukan Itu Semua Kita Mungkin Akan Menganggap Premeh Dunia Menganggap Kecil Dunia Kemudian Menjadikan Dunia Jembatan Tawasilah Mendapatkan Kemuliaan Akhirat Dalam Ayat Carilah Apa Yang Telah Allah Anugerahkan Padamu Apa Kebahagiaan Akhirat Dan Janganlah Kamu Melupakan Bahagianmu Dari Kenikmatan Duniawi Imam Bini Kasir Belum Menafsirkan Ayat Ini Apa Gunakan Yang Telah Allah Anugerahkan Untukmu Dari Harta Dan Ni'mat Yang Besar Untuk Taat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jadikan Dirimu Semakin Dekat Dengan Allah Nah Dengan Ini Semua Engkau Akan Mengapai Pahala Di Kehidupan Akhirat Artinya Itu Gunakan Sarana Dunia Ini Untuk Mencari Pahala Pahala Maksudnya Adalah Janganlah Kau Melupakan Nasibmu Dari Kehidupan Dunia Maksudnya Adalah Dari Yang Allah Bolehkan Berupa Makanan Minuman Pakaian Tempat Tinggal Dan Sebagainya Itu Kemudian Menggunakan Dunia Sesuai Kebutuhan Saja Seperti Hanya Rasulullah Rasulullah Yang Tidak Pernah Menyimpan Setok Makanan Untuk Lebih Dari Tiga Hari Kedepan Maksudnya Apa Hanya Kebutuhan Saja Kebutuhan Kita Makanan Misalkan Kita Menyimpan Makanannya Tiga Hari Karena Tiga Hari Kedepan Kita Akan Uang Kembali Sudah Begitupun Sama Kita Jadikan Dunia Ini Kita Lakukan Hanya Sesuai Kebutuhan Saja Berbeda Antara Keinginan Dan Kebutuhan Kalau Belum Butuh Jangan Dibeli Kita Sudah Punya Motor Cukuplah Untuk Nganter Kita Kerja Sudah Cukup Apa Kita Beli Mobil Baru Nanti Sudah Punya Banyak Anak Satu Motor Untuk Lima Anak Yang Bisa Beli Mobil Itu Kebutuhan Kemudian Bagaimana Cara Kita Menikapi Dunia Lagi Adalah Menjadikan Dunia Sebagai Pelajaran Syekh Habba Cinta Berkeinginan Terhadap Dunia Jadi Kita Jadikan Dunia Yang Kita Lihat Keindahan Keindahannya Kemeralapnya Dunia Ini Sebagai Pelajaran Buat Kita Orang Orang Kaya Kita Jadikan Pelajaran Bahwa Dunia Ini Kita Harus Banyak Bersedekah Bahwa Dunia Ini Kita Harus Banyak Membantu Orang Seperti Itu Orang Yang Berilmu Kita Pandang Dia Orang Yang Punya Ilmu Kita Pandang Dia Bahwa Dunia Ini Adalah Harus Membekali Dengan Ilmu Seperti Itu Agar Kita Bisa Mendapatkan Kemuliaan Akhirat Kenal Syariat Kenal Halal Haram Dan Yang Sebagai Jadi Dunia Ini Sebagai Pelajaran Terlebih Jika Kita Melihat Orang Orang Yang Telah Diberi Pelajaran Oleh Allah Perusahaan Perusahaan Yang Dibangkrutkan Oleh Allah Itu Tajam Sekali Pelajaran Buat Kita Itu Yang Keempat Cara Menyukapi Dunia Yang Keempat Kemudian Selanjutnya Adalah Bahwa Seperti Seperti Apa Manusia Yang Dapat Menggunakan Akal Pikirannya Untuk Mengambil Pelajaran Yang ada Di dunia Ini Beliau Mengatakan Kapan kita Dianggap Termasuk Orang-orang Yang bisa Mengambil Pelajaran Di dunia Ini Beliau Menjawab Tadkala Sudah Bisa Melihat Setiap Sesuatu Di dunia Ini Akibat Akibat Termasuk Kehancuran Kehancuran Ya Dan Pemiliknya Itu Mati Menjadi Mati Dan Dimasukkan Ke Tanah Itulah Kata Hatim Al-Ansam Kapan Kita Mendapatkan Pelajaran Dari dunia Ini Ya Kalau Kita Sudah Melihat Orang-orang Yang Dihancurkan Oleh Allah Orang-orang Sudah Mendapat Akibat Dari Apa Yang Mereka Dapatkan Dari Dunia Tapi Tidak Mesyukurinya Tidak Jadikan Untuk Akhirat Kemudian Dia Mati Dan Dimasukkan Ke Lirik Yang Lahat Baru Kita Mendapatkan Pelajaran Inilah Ya Pertama Dengan Zuhud Cara Menyikapi Dunia Pertama Dengan Zuhud Menganggap Dunia Ini Kecil Remeh Yang Kedua Menjadikan Dunia Sebagai Jebatan Wasilah Mendapatkan Kemuliaan Akhirat Ketiga Menggunakan Dunia Sesuai Kebutuhan Saja Empat Adalah Menjadikan Dunia Sebagai Pelajaran Ini Mungkin Dari Al-Fakir Mudah-mudahan Sedikit Ini Bermanfaat Mudah-mudahan Dijadikan oleh Allah Menjadi Hamba-hamba Pecinta Akhirat Diberikan Hati Kita Adalah Hati Yang Senantias Sambung Dengan Allah Tidak Cinta Dunia Dan Mudah-mudahan Kita Diberikan oleh Allah Dalam Kemuliaan Hamba-hamba Allah Yang Senantiasa Rindu Dengan Kemuliaan Dan Mudah-mudahan Kita Selalu Diberikan oleh Allah Kesehatan Dalam Kesehatan Pada Allah Panjang Umur Dicintai oleh Allah Dan Dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Al-Fatiha Baik Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih atas Ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan benar Serta dapat mengamarkannya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih juga Untuk sahabatku Atas kebersamaannya Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau Kata-kata yang kurang berkenan Baratul Majlis Subhanakallahumma Wabiham Dika ashadu Alla ila ila Anta astaghfiruka Wa atuhwilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh